Dan ini dia teman-teman, saldoku sudah berhasil masuk, isi saldo dana di Alphamart mudah banget ke caranya Hai semua, balik lagi di Pencil Lab, di kesempatan kali ini aku akan share cara isi saldo dana di Alphamart Simak terus video ini sampai selesai dan jangan di skip supaya kamu gak gagal paham Teman-teman, kita langsung aja masuk ke video tutorialnya Buat kamu yang belum punya aplikasi dana, langsung saja download dan install dana di Google Play Store Kalau udah selesai, kamu lakukan login di aplikasi dana Nah teman-teman, ini tampilan utama aplikasi dananya Sedikit info, disini banyak banget fitur keuangan dan layanan pembayaran yang ditawarkan dana Di antaranya ada layanan harian, transfer, tagihan, seperti tagihan listrik, air, telkom, internet, cicilan, gas, dan sebagainya Ada juga layanan hiburan, keuangan, top up, asuransi pribadi, donasi, dan transportas Lengkap banget deh pokoknya di aplikasi dana ini Oke karena disini kita bakal isi saldo dana Nah teman-teman, seperti yang kalian lihat saldo kum masih 0 ya Langsung aja kita pilih isi saldo di halaman utama dana Teman-teman, disini ada 3 metode yang bisa kita lakukan buat isi saldo dana Cara pertama, lewat transfer bank Nah disini ada banyak banget bank yang bisa kita gunakan Mulai dari BCA, Bank BRI, BNI, Mandiri, CIB Niaga, dan sebagainya Cara kedua, yang ini lewat agen terdekat Untuk agen terdekat ini kita bisa gunakan Alphamart, Alphamidi, dan Plusdan, Lawson, Pegadian, Kantor Post, dan agen lainnya yang udah kerjasama dengan dana teman-teman Dan di video ini aku bakal isi saldo dana ku lewat Alphamart Oke pertama kita datangin aja Alphamart terdekat di daerahmu teman-teman Kalian bisa langsung aja ke bagian kalsir di depan pintu masuk Alphamart Nah disana kalian bilang aja ke kalsirnya mau isi saldo dana Kita bakalan diminta buat nunjukin nomor masal kita yang udah tersambung sama akun dana kita teman-teman Selanjutnya kita serahkan uang yang ingin kita masukkan ke dalam akun dana kita Setelah itu kalsir Alphamart bakal langsung lakuin transaksi isi saldo dana kita Kalau udah selesai kita bakalan terima struk dari kalsir Dan secara otomatis saldo di dalam akun dana kita udah terisil sesuai dengan nominal yang telah kita berikan Kepada kalsir Alphamart tadi teman-teman Dan tadi aku isi saldo dana ku 250 ribu nih teman-teman Dan ini dia teman-teman saldoku sudah berhasil masuk Isi saldo dana di Alphamart mudah banget ke caranya Perlu kalian tahu jika kita lakukan isi saldo dana lewat Alphamart minimal top upnya sebesar 50 ribu rupiah Dan berlaku kelipatannya teman-teman Jadi kalau kita top up 20 ribu rupiah gak bisa kita lakukan di Alphamart Kalian bisa pilih metode isi saldo dana lain seperti transfer bank Seperti yang kalian tahu Alphamart udah jadi salah satu toko offline yang telah bekerja sama dengan berbagai macam fasilitas online nih teman-teman Sehingga kita gak akan kesulitan ketika ingin melakukan segala macam transaksi online Karena semua transaksi online bisa kita lakukan lebih cepat di Alphamart Dan juga kita bisa temuin Alphamart dimana saja Aku punya sederet keuntungan dan fitur kalau kita gunakan aplikasi dompet digital dana Yang pertama kita bisa bayar tagihan Dengan dompet digital dana kamu gak perlu repot-repot buat bayar tagihan di tempat lain Kamu bisa bayar tagihan listrik, air, internet, telepon, asuransi, BPJS, cicilan, kabel TV, telepon pasca bayar Dengan membayar tagihan di dana kamu juga bisa mendapatkan voucher 50% pada pembayaran kedua Maksimal 25 ribu rupiah Berikutnya merjan Dana telah bekerja sama dengan berbagai merjan Jadi kita gak bakal kesulitan untuk menggunakan dompet digital ini untuk bertransaksi Ada BBM, Cinema XX1, Bukalapak, Sepulsa, Reservasi, Alphamart, BCA, Maybank, BNI, BBJS Kesehatan, TXID, dan masih banyak lagi teman-teman Berikutnya promo menarik Setiap waktu dana punya promo menarik yang bisa kamu ikuti untuk dapatkan berbagai keuntungan Salah satu keuntungannya adalah diskon atau cashback setiap transaksi di merchant-merchant yang telah bekerja sama dengan dana Kita bisa dapatkan cashback sampai 50% belanja di Ramayana atau Robinson seluruh Indonesia Dan bonus pulsa dengan upgrade akun menjadi dana premium Selain itu kita juga bisa mendapatkan voucher 50% untuk pembayaran tagihan listrik, internet, telpon air, asuransi, BBJS, cicilan, kabel TV, dan telpon pasca bayar Oke selanjutnya Bukalapak dan TXID Semakin mudah untuk belanja online karena kita bisa gunakan dana di aplikasi Bukalapak dan TXID Jadi saldo di dana bisa kita gunakan untuk belanja berbagai macam barang di Bukalapak serta beli tiket di TXID Berikutnya fitur jual beli emas Salah satu fitur menarik di aplikasi dana adalah jual beli emas yang bekerja sama dengan peluang nih teman-teman Jadi kita bisa investasi emas langsung dari aplikasi tanpa harus repot pergi ke toko emas Selanjutnya fitur scan code QR untuk pembayaran Cukup buka dan menempelkan layar smartphone dengan kode QR dan masukkan kode PINMU Proses pembayaran berhasil kamu lakukan secara praktis dan juga cepat teman-teman Berikutnya ada fitur kirim dan terima uang Kita bisa lakukan transfer uang bebas biaya admin hanya bermodalkan nomor posel atau rekening tabungan orang yang bakal kita kirimkan uang teman-teman Kita bisa gunakan kode QR untuk menerima uang Selanjutnya fitur bisnis dan dana enterprise untuk UMKM Selain untuk penggunaan personal, dana juga punya program untuk UMKM dan pelaku bisnis makro dan warah laba Melalui produk dana bisnis dan dana enterprise Dana bisnis sebuah solusi dari dana untuk membantu kebutuhan pembayaran bisnis kita Kita bisa banget menerima pembayaran non-tunai atau cashless Serta meningkatkan proses dan produktivitas bisnis kita Kemudian untuk dana enterprise ini merupakan solusi lengkap untuk upgrade sistem pembayaran dan memantau perkembangan bisnis kita dengan sangat mudah teman-teman Berikutnya ada fitur nerbimi Dengan fitur ini kita bisa temukan berbagai restoran atau outlet yang dekat dengan lokasi kita teman-teman Fitur ini dilengkapi dengan peta untuk memberikan informasi jaraknya Nah lanjut ada fitur dana news Dana news adalah fitur yang memudahkan kita buat dapat informasi seputar cara penggunaan aplikasi untuk transaksi keuangan kita sehari-hari Lanjut ada fitur sembunyi saldo Nah gak semua orang nyaman ketika jumlah saldo dapat dilihat oleh orang lain bukan? Karena itu tersedia fitur tersembunyi saldo bagi kamu yang gak ingin menunjukkan jumlah saldo dana kamu Di sini kamu cukup klik tanda panah di pojok kiri sebelah atas Kemudian klik ikon mata pada bagian saldo Oke sekian pembahasan dari Fancy Love tentang cara isi saldo dana di Alphamart Silahkan tulis pertanyaan kalau kalian ada pertanyaan Ataupun kalian masih bingung Terima kasih sudah menonton sampai selesai Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton